Menangis saat Vicky Prasetyo dituntut hukuman 8 bulan penjara, Kalina, suami saya tidak bersalah. Kalina Oktarani menangis saat Vicky Prasetyo dituntut hukuman 8 bulan penjara. Vicky Prasetyo dituntut 8 bulan penjara terkait kasus pencemaran nama baik pada Angel Lelga. Tuntutan tersebut telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 1 Juli 2021, hari ini. Mendengar pembacaan tuntutan tersebut, Kalina Oktarani langsung menangis. Seperti diberitakan wartakota, Kalina kemudian memeluk Vicky Prasetyo. Pun anak-anak Vicky juga ikut memeluk sang ayah sambil menangis. Kalina bahkan menganggap jika Vicky tidak bersalah. Suami saya tidak bersalah, kata Kalina Oktarani. Sementara itu, ibunda Vicky Prasetyo, Emma Fauzia, merasa kasihan dengan cucu-cucunya. Ini kiamat buat hidup mama. Mama kasihan sama anak-anaknya Vicky Prasetyo, kata Emma Fauzia. Akan ajukan kledoi pembelaan. Kuasa hukum Vicky Prasetyo, mandaturut membenarkan terkait pidana penjara 8 bulan terhadap kliennya. Jaksa menyebutkan klien kami, Vicky Prasetyo, dijatuhkan pasal 335 Undang-Undang Hukum Pidana dan Pidana Penjara 8 bulan, kata mandat dikutip dari Kopi Viral Trans TV pada Kamis, tanggal 1 Juli 2021. Setelah hasil putusan sidang, pihak Vicky Prasetyo akan mengajukan nota pembelaan atau kledoi. Pihaknya akan mengajukan kledoi pembelaan di sidang berikutnya. Rencananya sidang itu nantinya akan digelar pada Kamis, tanggal 29 Juli 2021. Next pada Kamis, tanggal 29 Juli 2021, kita akan mengajukan kledoi pembelaan, ungkap mandat. Lanjut, pihak Vicky Prasetyo meyakini jika kliennya itu tidak bersalah. Kami sebagai kuasa hukum meyakini betul klien kami tidak bersalah. Maka ini yang perlu kami buktikan dengan hal-hal yang sudah kami lakukan pada persidangan berikutnya, tutup mandat. Untuk diketahui, Vicky Prasetyo melakukan penggerebekan di kediaman mantan istri, Angel Lelga pada 2018, lalu. Hal itu terjadi lantaran Vicky merasa curiga dengan Angel Lelga yang berselingkuh dengan pria lain. Pria tersebut diduga adalah Vicky Alman. Lantaran merasa tidak terima dengan tuduhan telah bersina dengan Vicky Alman, Angel Lelga melapor ke polisi. Angel Lelga melaporkan Vicky Prasetyo atas dugaan pencemaran nama baik.